Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian, kata Nabi SAW, Kalau kamu sudah berjumpa dengan musuh dari kalangan kaum musyrikin, tawarkan dulu kepada mereka tiga hal. Apapun yang mereka pilih darimu, terimalah. Dan tahan tanganmu dari mereka. Kalau sudah terima yang pertama, tahan. Jangan lagi diperangi. Ini yang pertama, ajak dulu mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, sudah terima. Ya, cukup. Tahan tanganmu dari menyerang. Tapi kalau mereka gak mau masuk Islam, fasal humur jizyah. Ya sudah, minta kepada mereka, upeti. Ya. Jangan diperangi. Kalau mereka mau bayar upeti, sudah. Tahan tangan kalian dari menyerang. Tapi kalau mereka gak mau juga bayar upeti, sudah nolak na'amu masyarakat Islam, nolak na'amu bayar upeti, baru apa? Fasda'in billah, mintalah kalian bertolongan kepada Allah. Wa qatilhum. Perangilah mereka. Ini. Ya, dalil dari yang dikatakan oleh Muhammad Syukani. Sama seperti yang Nabi SAW pesankan kepada Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Sebelum Ali bin Abi Talib menyerang di perang Khaybar. Apa kata Nabi SAW? Berangkatlah dengan hati-hati. Sampai engkau berada di depan benteng musuh. Tapi kalau sudah sampai kepada mereka, ajaklah mereka dulu ke dalam Islam. Sampaikan kepada mereka, akan kewajiban mereka terhadap Allah. Ya, sampaikan kewajiban mereka. Terkait dengan hak-hak Allah. Demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Ini kalau kamu dakwahi dan mereka satu orang saja masuk Islam, itu jauh lebih baik daripada untam merah. Inilah keindahan Islam. Tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris yang memerangi orang-orang kafir sebelum melalui tahapan-tahapan tadi. Sebelum didakwahi, sebelum ditawarkan apakah memilih Islam, atau bayar upeti, atau akan diperangi. Ini pelanggaran yang mereka lakukan. Dan pelanggaran ini menunjukkan apa? Kurangnya semangat mereka untuk mengusahakan hidayah bagi umat manusia. dan juga semakin jauhnya mereka dari tujuan jihad itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!